Pemirsa Crowd Free Night atau Malam Bebas Kerumunan akan diterapkan kembali oleh Polda Metro Jaya di kawasan Kota Tua, Jakarta. Aturan ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Berikut laporan Hasbiolo dan Juru Kamera Maria Oktober dari Kota Tua, Jakarta. Crowd Free Night menjadi salah satu fokus bagi Pemprov TKI Jakarta, kemudian juga dibantu oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk mencegah adanya kerumunan di kawasan Kota Tua. Hal ini sudah dilakukan kemarin dan akan dilaksanakan lagi pada malam hari ini, dimulai pada pukul 22 hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Bagian Barat nanti. Nah kemudian situasi yang ada di Kota Tua, saya perhatikan ini seluruhnya sudah dimatikan lampu mulai pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat. Namun di sini juga pematian lampu membuat masyarakat ataupun juga pedagang yang ada di kawasan Kota Tua protes karena perekonomian mereka ketika menagangkan kopi ataupun juga cemilan-cemilan menjadi tersendak atau tidak ada pemasukan. Justru sebaliknya pihak Pemprov TKI Jakarta justru menyalahkan kerumunan yang ada di kawasan Kota Tua itu disebabkan oleh adanya pedagang kaki lima ini bertolak belakang, namun pedagang di sini meminta adanya win-win solution di mana mereka bisa berdagang dengan dinyalakan lampunya, namun tetap ada pembatasan dari pihak pemerintah atau dibatasi kerumunan bagi masyarakat yang datang di kawasan Kota Tua. Sedangkan untuk lalu lintas, Jalan Kunir nantinya akan ditutup, kemudian masyarakat yang ingin lewat kawasan Kota Tua ini dialihkan menuju ke Jalan Cekih ketika melintasi kawasan Kota Tua. Dari Jakarta, Sbiullah Maria Oktober, Anyus melaporkan.